Aku pengen dilatih dong, Kak. Ayo, kita dilatih. SN2, gak tau buat-buat aja sih. Buat-buat aja. Hanya diriku paling mengerti. Hai, singers. Ketemu lagi dengan saya, Indra Aziz, di Vokal Plus. Bebaskan suaramu. Beberapa minggu atau bulan yang lalu, saya pernah nge-react sebuah video TikTok. Selalu. Buat saya ini konten yang mengemaskan, karena suaranya kayak anak kecil. Dan cara dinyanyi juga agak kayak anak kecil, lucu banget. Dimana ada seorang penyanyi, saya bilang, ini suaranya imut-imut banget. Kayak anak kecil. Terus videonya viral juga, video reaksi saya. Ternyata, penyanyi itu bernama Nurlinda. Yang mana akun TikTok. Yeay, yeay, yeay. Akun TikToknya Nurlinda underscore SN. Fans follower udah 1,4 juta. Dan sekarang dia ada di sebelah saya. Halo. Aduh, malu aku. Halo, Nurlinda. Halo. Luar biasa. Senang banget ada kamu di sini. Ya, aku juga senang banget, Kak. Alhamdulillah. Yang pasti, aku pengen ngajak kamu ngobrol. Karena dari pertama kali aku nge-react video kamu, aku udah penasaran tentang kamu siapa sih? Terus konsep kamu dalam bernyanyi. Terus sehingga akhirnya kamu ternyata aku udah nge-dengar baru keluarin single baru ya? Bener banget. Keluarin single baru, singers. Jadi, maksudnya bukan cuma cover-cover doang. Nurlinda sudah menyeberang ke dunia industri yang mana lebih serius. Sekarang lagunya lagu sendiri. Iya, bener banget sendiri. Iya, gitu ya. Nah, kita bakal ngobrol banyak sama Nurlinda hari ini. Yang pasti tujuannya adalah bikin seru sama bikin inspirasi buat teman-teman yang nonton semua. Oke? Oke. Oke. Nah, pertama nih. Kamu tuh ada sedikit logat yang khas, ya? Iya, logat Kalimantan. Logat Kalimantan kan kayak khas sedikit gitu. Makanya aku kalau ngobrol, agak takut. Enggak takut? Iya, kayak ragu gitu. Soalnya kan logat Kalimantannya masih lengket. Lengket banget. Tapi itu kan merupakan ciri khas kamu, Linda. Soalnya kayak gak sopan logatnya. Gak sopan. Iya, deh logatnya bernada. Oh gitu? Iya. Mungkin karena logat bernada itu kamu jadi jago nyanyi. Oh iya, mungkin. SNA. Sarjana apa? Oh bukan. Kira-kira sarjana apa? Nggak, SNA tuh. Nggak tahu buat-buat aja sih. Buat-buat aja. Kan kalau misalnya buat akun Instagram. Kalau Nurlinda kan udah banyak yang pake. Betul. Jadi aku mikir lah apa ya kata-katanya. Apa ya huruf yang bagus. Terus ini nama bapakku. Nama huruf awalnya nama bapakku. Bapakmu. Oh berarti SNA tuh inisial bapakmu? Iya. Oh gitu. Huruf awal bapakku sama N-nya huruf awal mamaku. Wih deh luar biasa. Memang anak soleh yang berbakti pada orang tua. Luar biasa. Amin. Amin. Nah Nurlinda. Aku kan pertama kali liat video kamu itu kan. Aku langsung mikir. Ini kok. Ganyainya unik ya? Hmm. Kayak aku waktu itu inget. Bilang di reaksi yang itu bilang. Kayak anak kacil. Iya. Tapi sebenarnya di satu video itu aja kak. Oh gitu? Gemes-gemes gitu. Yang kayak kakak bilang. Yang lain nggak? Kalau menurutku yang lainnya. Enggak sih. Biasa aja. Menurut cowok-cowok yang nonton gimana-gakak. Coba kita buktikan ya. Kita lihat salah satu video kamu yang viral. Ini ada yang 11 juta. Coba kita buktikan. Ini mengemaskan juga nggak? Aku dulu kan. Gemes juga. Itu salah gitu. Bawalah aku ke dalam mimpimu. Aku takkan menindakan kamu. Walaukong itu semua. Aku takkan menindakan kamu. Jadikan aku kekasih hatimu. Aku menginginkan kamu. Sungguh-sungguh merasa. Ujaku cinta pada dirimu. Kata siapa nggak gemes? Gemes juga. Berarti jangannya itu ciri khas kamu itu. Iya kali ya. Tapi kamu merasa nyanyi kamu sama ngomong kamu beda? Beda. Kayaknya. Kalau menurut teman-teman gimana? Tulis di komentar di bawah ya. Aku mau ngomongin nih. Kamu kan punya suara yang khas. Juga cara kamu nyanyi itu kayak. Tadi kayak ada hak-haknya gitu. Di tempat-tempat tertentu gitu. Emang kamu belajar nyanyi dari umur berapa? Dan sama siapa? Siapa yang ngajarin kamu nyanyi waktu itu? Om. Kalau suka nyanyinya sih. Kalau kata mamaku. Suka nyanyinya itu dari umur 5 tahun katanya. Tapi kalau mulai seriusin nyanyinya. Mulai SMA sih kayak buat-buat kontennya gitu. Gitu. Dari SMA kelas 2. Karena biasanya kan. Yang kalau dari kecil itu biasanya ikut lomba. Lomba ngaji. Lomba ngaji. Lomba ngaji sampai sekarang. Lomba ngajinya itu setiap tahun. Setiap tahun. Juara satu ya. Tingkat Kalimantan Utara aja. Tingkat Kalimantan Utara. Yang di Kalimantan. Tulis komen di bawah. Shout out buat Kalimantan Utara. Ini ada juara satunya di sini. Aku nanti mau minta kamu ngajarin aku sedikit. Suplikan. Gimana caranya kalau memulai. Untuk belajar itu ya. Berarti apa tuh nama. Namanya tuh MTQ ya. Nama lombanya tuh MTQ. Musabakoh Tilawatil Quran. Wah luar biasa. Oke oke oke. Berarti kamu dari kecil tuh. Sudah terlatih melakukan hal itu. Iya. Yang ngajarin siapa? Ada guru ngajinya disana. Oh gitu. Soalnya kan. Kalau untuk lomba-lomba nyanyi tuh gak ada. Kalau di tempat aku. Kalau di desa gitu kan. Iya oke oke. Ceritakan dong masa kecil kamu tuh kayak gimana sih? Masa kecil aku biasa aja. Biasa aja. Biasa aja di kepala aku tau. Biasa aja di kepala aku. Berarti kalau digambarkan coba. Gimana ya. Gimana? Biasa aja sih. Kayak paling kecilnya ngaji-ngaji biasa. Terus mungkin karena aku tau nada kali kan. Ah benar. Jadi dikasih guru ngaji. Guru ngajinya itu memang. Dia megangnya buat anak-anak yang suaranya bagus. Oke. Oke berarti. Terpilih ya nih. Iya kayak dipilih gitu. Buat dipilih untuk persiapan. Untuk ikut lomba MTQ tadi. Oke I see. Nah kemudian kamu dari SMA mulai bikin-bikin konten. Di? Di Instagram. Instagram dulu? Iya. Tapi kan kamu besar di TikTok kan nih? Iya ya. Tapi kamu mulai dari Instagram. Mulainya dari Instagram. Terus terus. Tapi aku uploadnya gak rajin waktu itu. Kayak seminggu sekali. Soalnya buatnya. Dulu agak ribet. Harus lip sync dulu. Terus gabung lagi sama musiknya. Nah itu juga yang ingin aku ngomongin. Tadi sebelum kita syuting. Kita sempat ngomong sedikit. Kata Linda. Kayaknya yang works itu yang alami. Iya yang alami. Nah itu juga yang aku juga pengen sampaikan ke teman-teman. Dia kan kita mau memberikan inspirasi nih buat yang nonton nih. Ternyata guys. Linda bikin konten yang alami. Malah ada salah-salahnya. Justru ini ya. Apa namanya. Engagementnya tinggi. Dan yang nonton juga. Kayaknya ikut senang gitu. Menurut kamu gimana sih? Gak tau ya. Kan itu. Mungkin seleranya orang kan beda-beda. Oke oke oke. Tapi terbukti kalau kita lihat. Ini akun kamu. Ratusan ribu semua playnya. Juta-juta gitu. Kok bisa sih. Aku juga gak tau. Kok bisa tolong dia. Kasih tau Linda kenapa bisa gitu. Tapi oke. Itu juga yang aku melihat. Ada shift ya. Antara yang tadinya itu. Apa kalau cover tuh mesti perfect. Mesti rekaman. Mesti apa. Sekarang kamu handphonenya pegang aja gitu. Betul. Terus goyang-goyang. Jadi kesimpulannya kita gak perlu effort banget sampai bahkan sampai rekaman sampai midnight. Nanti kalau kita keluarin lagu official baru rekaman yang. Yang prepare gitu. Prepare banget gitu. Dan juga bikin video gitu. Tapi ternyata kalau bikin konten gak perlunya. Iya. Aku juga heran. Soalnya kan. Kan yang viralnya mulai FYP gitu. Yang gak sengaja kan. Iya. Terus ada beberapa konten yang aku buat. Kayak prepare. Aku taruh kameranya. Baru nyanyi biasa. Itu malah gak ini. Malah gak ini. Aduh. Oke oke. Ini masukan yang menarik buat teman-teman. Yang juga pengen apa ya. Menjadikan nyanyinya atau karyanya tuh bisa. Di media sosial tuh bisa viral. Bisa banyak yang nonton. Banyak-banyak yang suka. Itu mungkin. Jangan takut mulai. Iya kan. Karena dia gak harus perfect guys. Apalagi kalau kamu imut-imut kayak dia sih. Gampang ya. Oh gak juga ya. Oke. Oke tapi beneran. Aku tuh ngerasa. Gaya vokal kamu tuh unik banget. Dan juga cara kamu bikin konten tuh unik. Jadi menurut aku tuh salah satu. Saus rahasianya ke viralnya adalah. Relatable sama orang. Oh bener-bener. Aku merasa konten-konten kamu disini. Itu orang-orang tuh bisa relate. Gitu ya. Nah sekarang aku mau liat konten kamu yang. Tadi kamu sempat aku liat sedikit. Ada lagu bahasa Arab ya. Iya. Itu yang mana bentar tuh. Aku liat. Aduh banyak ya. Aduh banyak. Nah tadi tuh sempat. Ada satu lagu bahasa Arab yang kamu di komenin orang. Salah. Yang ini kalau gak salah. Itu salahnya dimana. Lupa ya. Itu lupa lirik. Oh itu lupa lirik. Baru itu lupa lirik. Iya. Masih ingat-ingat. Terus di lirik awalnya pun salah. Mau nya syuf. Aku sebutnya syur. Tapi kamu cek aja bikin konten terus gak kamu hapus gitu ya. Iya. Soalnya disini kan aku up to upload masih gak sadar. Tunggu orang komen. Baru aku liat komentarnya. Makanya habis ini aku buat lagi. Buat lagi. Udah gitu lucunya apa? Kan kamu koreksi dua kali ya? Iya. Dua kali. Ini jadi yang salah viral. Koreksi yang pertama viral juga. Koreksinya kedua viral. Lebih viral lagi. Bisa begitu ya. Luar biasa ya. Berarti ini juga. Coba kita liat yang udah bener nih. Masih salah sih. Masih salah juga. Iya. Ini aku. Syukuf. Saygami lawinti ki da'i'ah. Wattahlawi hatta lawmi da'i'ah. Ya niru memsikti fiha. Wada mis na'atil عليها. Sybida hakeetik عليki, عليki lay-e'ah. Oh ya niru haiyati wafiki ish gul-tuhah. Aghna biya t'yibu wala iti khul-tuhah. Ya niru memsikti fiha. Wada mis na'atil عليها. Sybida hakeetik عليki, عليki lay-e'ah. Malunya aku. Wah jangan mahal. Oke. Wah oke. Ini kalau kayak begini aku melihat, oke ini kayaknya siap-siap nih bulan ramadhan keluaran mbak. Si rilisan baru nih siap-siap nih ya. Rilisan baru ini. Mungkin bisa dibuatin ya. Mungkin bisa dibuatin ya mas Dewa. Oke ya. Ini kamu bisa fasih banget nyanyi bahasanya fasih. Apanya si apa tuh cengkok? Iya cengkok. Kalau di ngajik-ngajik itu namanya sebutannya cengkok. Cengkok oke. Nah coba ajarin sedikit. Ini terserah kamu mau dari apa namanya sebuah ayat atau dari lagu tapi yang aku bisa coba praktekin cengkoknya pendek aja. Apa ya? Mau yang bagaimana nih? Coba. Ajarin aku. Mau ngaji kah atau? Boleh ngaji. Ngaji. Atau salawat boleh. Tapi yang gampang buat aku. Yang kira-kira gampang aku ngikutin. Salawat. Salawat boleh. Apa ya salatnya? Yang gampang tapi ya. Yang gampang. Karena aku tuh gak ngerti caranya ngelakuin itu. Oh gitu. Jadi kamu kasih the basic. Mungkin teman-teman yang di rumah juga bisa nonton, bisa ikutin. Apa yang Nurinda ajarin sama aku hari ini. Mungkin bisa coba lagu salawat yang kemarin viral juga di TikTok. Yang mana? Yang itu Kak. Ala Bali. Hah? Ya itu. Ini? Iya. Oke kita lihat dulu ya videonya ya. Ala Bali. Walang tadari. Bilal gharai. Wilaiali siniin tawilasibtahai. Tawaridah shahat. Namun, tawaridah. juga ya coba sedikit itu selamat apa sih selamat apa itu itu kayaknya bukan selawat lebih ke lagu Arap lagu Arap oke coba eh berarti coba ya kita lihat ya tapi cengkoknya ini agak susah namanya ini kalau gitu udah susah juga oke yang basic yang yang basic yang basic coba yang basic kalau Tartil kan ada banyak macam terus kalau yang basic paling yang kayak A'udzubillahiminasyaitonirrojim tunggu 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 aku mau meresap itu aku harus jadi kayak enakan ya dengarkan tadi jadi adem ya rongan ini ya Tartil tuh ada banyak macam kan oke Tartil itu itu apa sih Tartil itu nada 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 oke jadi kita belajar itu tadi barusan yang itu basic itu basic 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 oke ayo 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 depannya gimana depannya A'udzubillahiminasyaitonirrojim 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 aku dulu pernah kan, aku pernah ke Arab waktu banyak CD CD-CD itu oh CD-CD ngaji-ngaji gitu ya itu disana udah kayak rockstar oh iya benar, ada banyak imam-imam tuh kayak rockstar gitu jadi itu masing-masing ada style sendiri ya ada style sendiri wah luar biasa, aku bakal pelajarin lebih dalam nih ya, tapi startnya dari situ startnya ya, startnya biasa dari Tartil itu biasa yang di masjid-masjid itu biasa yang di masjid-masjid kayak gitu-gitu kan misalnya adem banget guys disini langsung ruangan aslinya berasa malunya aku ini ini menjadi pertanyaan yang sering juga dibahasnya sama teman-teman sama gak sih teknik ngaji sama teknik dalam hal nyanyi itu maksudnya secara, karena gini ya instrumennya kan sama kita suara paru-paru diafragma kalau kamu merasa sama gak ininya dari sisi teknis ya teknis pernafasannya gitu kayaknya beda deh beda soalnya kan kalau di kalau di ngaji itu tekniknya mungkin hampir sama eh kalau di ngaji tekniknya itu hampir sama kayak dangdut soalnya kan pake cengkok gitu pake cengkok tapi kalau di nyanyi agak beda agak beda sedikit oke lebih lurus gitu ya iya lebih lurus i see i see kamu ada latihan khusus gak untuk menjaga suara kamu nih? gak ada sih gak ada ya? iya atau ada makanan atau minuman yang kamu paling kalau kayak dekat-dekat lomba kalau dekat-dekat lomba kurangin-kurangin minum es makan-makan yang berminyak tapi habis lomba ya kembali lagi kayak biasa kembali lagi kayak biasa oke 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 nah Nurinda kamu ini kan kita mendekati bulan Ramadan ada gak sih rencana untuk kereligi rilisannya? ada kata produsernya ada oh ada kata produsernya oke 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 jadi kita bisa bersiap-siap makanya follow Nurinda dari sekarang follow di Spotify subscribe YouTube-nya supaya ntar kalau ada rilisan baru adem banget kamu gak akan ketinggalan sama karya-karya Nurinda oke nah coba ceritain Nurinda konsep kamu dalam ini kan karena gini ya aku ngeliat ini kembali ke media sosial ya karena temen-temen disini aku selalu bilang ke mereka kamu dari media sosial jangan takut jangan malu jangan takut salah dan gak perlu perfect ya yang udah kamu lakuin gitu disini kamu obviously adalah seorang content creator yang gak tau ya aku sih ngeliatnya kamu udah walaupun kamu gak sadar tapi udah jelas gitu konsepnya gitu iya padahal aku kayak upload-upload aja sih stress dulu stress pengen tau aja nih kamu kalau bikin konten satu video tuh nge-tag berulang-ulang atau gak? gak terlalu berulang-ulang paling kayak dua kali, tiga kali kayak misalnya kan salah kan kami lihat baca lirik terus lihat chord gitu kan kayak salah sedikit ulang tapi yang salahnya itu kan aku video nanti di upload juga oh gitu upload juga supaya banyak jadi kalau kadang dalam satu hari aku bisa buat kayak tujuh video tujuh sampai lapan video aku draft biasanya makanya jilbabnya sama semua warnanya oh jadi sama semua iya bener juga ya temen-temennya kalau kalian lihat di akunnya oh iya ya jadi gak apa-apa jilbabnya sama semua katanya tapi ada juga pake selimut iya itu udah gak ada stok video oh udah gak ada stok video makanya gak ada musik juga aku nyanyi di kamar aja kamu sehari bisa posting berapa kali? sekali kadang kayak dua hari dua hari sekali ya aku uploadnya itu emang kamu sengaja kamu konsepin gitu? enggak sih supaya gak cepat habis lagu yang aku bawa oke ada stok lagu bingung mau nyanyi lagu apa kamu udah kasih denger kamu membawakan lagu bahasa Arab dan juga ada sedikit ngaji sedikit tadi nah sekarang kalau kamu nge-cover lagu orang kamu ada gak artis yang kamu suka atau kamu lagi seneng dengerin akhir-akhir ini? akhir-akhir ini aku senangnya kayak lagu Tiara Andini dari si Fabian oke oke lagunya Tiara yang mana yang kamu suka contohnya? yang awal-awal waktu ini udah lolos di Indonesian Idol oh gitu ya oh berarti yang awal-awal ya? aku telah tau coba-coba sedikit aku mau denger kan kamu udah kasih kamu tuh first start cover style itu kan apa sih bisa kemana-mana gitu lagu besar Arab cengkok saat kamu tartil kalau nyanyi dan kamu nyanyi lagu kamu juga udah punya karakter sendiri kalau nge-cover sekarang aku mau denger live nih kamu nge-cover seperti yang kamu suka lakukan di tiktok kamu coba boleh lagu tadi mau lihat lirik gak apa gak? boleh boleh apa judulnya? Tiara Andini oh ini aja deh kak lagu ini bahasa kalbu oh bahasa kalbu nih liriknya bahasa kalbu nih oke lirik bahasa kalbu sudah terbuka aku ingin mendengar kamu kalau nge-cover lagu orang kayak apa? bagian refnya aja kak oh bagian refnya aja? boleh percayalah percayalah hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih dan arti kata kecewamu kasih yakin kasih yakinlah berkata kecewamu berkata kecewamu suaranya tuh khas suaranya Nurlinda ya di bagian ini aku tuh yang notice banget kamu suka ada kalau orang kan percaya gitu ya iya itu aku sebut sebagai skup nyendok kalau kamu tuh nyendoknya ada patahnya percaya 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 gitu oh iya kan kamu gak sadar tapi itu merupakan satu hal ya aku denger dari kamu tuh jadi itu ciri khas juga tuh itu penting ya teman-teman ya penyanyi mesti punya ciri khas jadi aku gini Nurlinda aku kalau ngelatih orang gak pernah aku salah oh gak boleh gitu gak pernah aku pengen dilatih dong kak ayo pengennya pengen banget dilatih boleh nanti kita akan kasih terlihat teman-teman saya mau ngajak teman-teman juga kalau orang seperti Nurlinda yang mana bakat alaminya udah besar banget kita ajak vocalizing kayak apa sih gitu ya silahkan aku kasih tunjuk kamu nih kita kalau menyanyi biasanya ngelatihin apa sih gitu ya actually ini bisa jadi satu segmen berbeda lagi oh iya gak apa sih gak apa ya Nurlinda kita tutup dulu segmen yang pertama tapi aku pengen kamu menceritakan untuk ke depan nih apa yang bisa kita expect dari seorang Nurlinda underscore SN ini ke depan apa ya 5 tahun ke depan nih apa yang bisa kita expect nih what's next for Nurlinda album mus dengar tadi produsernya bilang album waduh kalian mungkin bisa nantikan lagu-lagu terbaru aku yang ke depan-ke depannya nanti aku mungkin nyanyikan kayak ada banyak macam lagu mungkin kayak lagu-lagu galau lagu pop mungkin nanti lagu salawat kan kak wah luar biasa ya tapi kamu udah siap untuk ini ya komit untuk bener-bener mengeluarkan karya terus karya itu luar biasa penting coba bilang ke teman-teman yang apa namanya menyemangati teman-teman nih yang juga ingin memulai seperti kamu ingin pengen punya follower sebanyak kamu pengen punya single kayak kamu semangati dong teman-teman nih buat teman-teman yang baru memulai bikin konten kayak gitu menurut aku jadi apa adanya aja karena jangan mencoba untuk jadi orang lain kalian jadi apa adanya aja mungkin dengan kalian jadi apa adanya itu mungkin bisa disukai oleh banyak orang itu aja itu simple tapi bijaksana banget dan itu aku setuju banget sama Anda Linda apa adanya penting ya iya apa adanya oke kita tutup segmen ini dengan bilang bebaskan suaramu sama-sama ya oke oke satu dua tiga bebaskan suaramu adanya 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 sub indo by broth3rmax